Intro Orasi dunia oleh Dr. Rizal Muhammad Menteri Koordinator Bidang Keuangan Indonesia ke-23 Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan Indonesia ke-27 Dengan tema Indonesia Economic and Managerial Channel Beliau lahir pada tanggal 10 Desember 1954 Beliau merupakan kaluni dari Institut Teknologi Bando Dan pernah mengikuti pendidikan di Sofia University, Tokyo, Vietnam pada tahun 1975 Mendapatkan Master of Arts tahun 1982 dan PhD dalam bidang ekonomi dari University of Boston, Boston, America, 1990 Hari ini hari yang berbahagia Buat kita semua Karena bisa menyaksikan Dua ratusan anak-anak muda Lulus S1 Siap Belajar yang sebenarnya Kalau belajar yang di sekolah itu belajar Teori Pelajaran yang sebenarnya ada di dalam kehidupan Dan saya percaya Saudara-saudara Apa Siap menghadapi tantangan itu Jangan pernah menyerah Rizal Rambi Anak yatim piatu Umur 6 tahun Dari keluarga biasa Sedih Tidak punya orang tua Setiap kebaran Tidak punya sepatu Baju baru Tapi kami Ubah Kepedihan itu Kepahitan itu Jadi tantangan Kami ingin tunjukkan Bahwa anak yatim jatuh Dari keluarga biasa Bisa juga kok Jadi orang Indonesia mengalami banyak kemajuan Dibandingkan 50 tahun yang lalu Dibandingkan 30 tahun lalu Dibandingkan 10 tahun yang lalu Banyak kemajuan yang kita capai Walaupun Tidak semua dari bahasa kita Menikmati kemajuan Bahasa sederhana saya 20% yang paling atas Sudah menikmati arti kemajuan Artinya makmur Bisa injuran Gak takut semen doper Bisa kirim anak ke sekolah Bagus Dan sebuah ini 40% Dibawahnya Pas-pasan Middle class Tapi begitu ada gejolak ekonomi Kenaikan harga Dan sebagainya Biasanya yang 40% ini merosot Tapi ada yang 40% Paling bawah Belum pernah Menikmati arti kemajuan Selamat hidup Hidup mereka susah Makan aja Kadang-kadang Masih masalah Apalagi lingkungan Dan sebagainya Kita Tidak usah Mengurusin yang 20% Paling atas Mereka sudah Makmur Kewajiban Kewajiban moral Dan sejarah kita Mengangkat yang 40% ini Supaya juga bisa menikmati arti kemajuan Jadi walaupun Kita berkembang Ekonomi Indonesia Hari ini Besar 1 triliun dollar Total Kewajiban nilainya 1 triliun dollar Termasuk Besar Mengalahkan beberapa negara Tetapi Begitu dibagi Dengan 250 juta Ternyata kita masih 3.800 dollar Malaysia Udah 10.000 dollar Korea Udah 38.000 1 triliun dollar Tapi apakah Masyarakat Terutama yang bawah Ikut bisa menikmati Yang kedua Seperti yang dikatakan tadi Oleh Bapak pendiri Tentang Kesejahteraan Indikator kesejahteraan Yang paling baik Adalah Human Development Index Atau Index Pembangunan Manger Kami kebetulan Setiap tahun 2000 Lupa saya 2006 Mereka kali Sampai 2014 Saya penasehat Ikonomi BDD Di New York Bersama 3 pembangkobo Dan 4 Ahli internasional Lainnya Kita melakukan Rissue Terhadap Human Dapat Menginport Setiap tahun Forecasture Masalah Ikonomi Dan Simulasi Apa yang akan terjadi Nah Apa itu Human Development Index Yaitu Apakah rakyatnya cukup makan Enggak Cukup Kesehatannya Bagus Atau tidak Punya rumah Enggak Punya air Bersih Enggak Akses Pendidikannya Sampai Lepas Jadi Indikator Kesejahteraan Paling Baik Itu Apa yang disebut Sebagai Indeks Pembangunan Manusia Jadi Jangan kita Ngomongin Hanya GDT BNB Tapi Juga Indeks Pembangunan Manusia Memang betul Ada Kemajuan Peningkatan Dari Nomor Berapa Yang Puruhan Aik 70 Tapi Di Asia Tenggara Kita Masih Relasi Yang Paling Tinggi Tingkat Kesejahteraannya Adalah Singapura The Human Development Kedua Malaysia Ketiga Thailand Baru Keempat Kita Nah Bapak Ibu Dan Saudara-saudara Semua Jadi Ada Satu Soal Ada Kemajuan Tapi Kemajuan Itu Tidak Semua Menikmati Sementara Tingkat Kesejahteraan Rata-rata Relatif Kesejahteraan Tetapi Begitu Kita Menggunakan Pendekatan Komparatif Pendekatan Perbandingan Antara Negara Kita Kaget Luar Biasa Karena 45 Tahun Yang Lalu Seluruh Negara Di Asia Ini Sama Miskin Korea Pendapatannya Hanya 100 Dollar Per Kapital Indonesia Juga Juga 100 Doar Taiwan Malaysia Hampir Semua Di Asia 45 Tahun Yang Lalu Semua Rata-rata 100 Doar China Bahkan Lebih Miskin Dari Kita Pendapatan Rakyatnya Setengah Dari Indonesia Hanya 50 Dollar Perkabitan Orang Mati Kelaparan Di China Tahun Itu Banyak Salir Puluhan Ribu Lalu Nomor Dua Di dunia Sebentar lagi Nomor Satu Vietnam Paling Belakang Dari Kita Hari Ini Sudah Mengalahkan Kita Saya Ingat Tahun 2000 Saya Diminta Oleh BPD Untuk Bersama Beberapa Ahli Lain Satu Profesor Dari Perancis Dari Rusia Dari Inggris Untuk Mereview Rencana Pembangunan 20 Tahun Vietnam Kedepan Dari Tahun Lain Saya Ajak Pak Rasit Satu Asisten Saya S1 Anak Ima S2 Bukan Saya Kuliatan Dibumi S2 Anak Ima Kita Review Rencananya Kasih Saran Dan Sebagainya Tapi Staff Saya Ini Yang Dari Ima Dilar Pak Ngapain Kita Bantu Orangnya Konten Konten Yang Kedua Abangnya Culun Culun Pak Emang Waktu itu Orang Rintam Masih Culun Saya Maren Saya Belum Kampu Bisa Ngomong Itu Karena Ngerti Sejarah Ini Bangsa Hebat Itu Karena Satu Satunya Bangsa Yang Berhasil Mengusir Perancis Lari Pengalangan Adalah Bangsa Bimu Bayangin Alat-alat berat Alat tempur berat Tank Dipreteli Di bawah Jalan kaki Sama Rakyat Biasa Sampai Ke kaki Gunung Mungkin Bimu Kemudian Pasang Lagi Perancis Yang Dipuncak Gunung Tiba-tiba Satu hari Serang Habis-habisan Tengah Tabur Akhirnya Menyerah Kalau Itu Kalau Tidak Memiliki Keberanian Tidak Jago Organisasinya Tidak Mungkin Terjadi Nah Satu-satunya Juga Bangsa Yang Mampu Usir Amerika Dari Vietnam Bangsa Super Kuat Super Hebat Amerika Bisa Kalah Jadi Saya Bila Pemastaf Saya Hati-hati Ngomong Kamu Bangsa Berani Mengerti Organisasi 20 Tahun Lagi Kalau Kita Indonesia Tidak Hati-hati Vietnam Nakan Nyalah Sekarang 17 Tahun Sejak Waktu Itu Vietnam Tingkat Kesejahteraan Rakyatnya Sekarang Lebih Tinggi Dari Kita Export Barang Elektroniknya 35 Milyar Dolar Kita Barang Elektronik Import 7 Milyar Dolar Termasuk Epo Pendidik Pendidikannya Nomor 8 Paling Baik Di Dunia Indonesia Mohon maaf Berdasarkan Pisa Index Kita Nomor 30 Paling Bawa Di Kesehatan Juga Paling Nah Pertanyaan Yang Mendasar Kok Bisa Kita Ketinggalan Dibandingkan Negara Negara Bukan Ketuaan Desai Tapi Pertanyaan Tidak Adil Itu Hanya Half Truth Setengah Dari Kebenaran Karena Ada Dua Faktor Lain Yang Penting Yang Pertama Seperti Dalam Kasus Riton Tadi Ada Namanya Profesor Lance Taylor Dari MIT Dia Bikin Studi Bandingkan Negara Negara Kenapa Ada Negara Yang Makhmur Hebat Ada Negara Yang Biasa Biasa Saja Apa Sebetulnya Kunci Jawabannya Sederhana Negara Yang Memiliki Pemimpin Yang Berani Memiliki Rakyat Yang Berani Dalam Pemertian Melakukan Perubahan Melakukan Inovasi Mencoba Akan Jadi Bangsa Yang Makhlodan Besar Tapi Negara Negara Yang Pada Dasarnya Vudal Atau Semi Vudal Yang Tidak Berani Mencoba Tidak Berani Mengambil Risiko Tidak Berani Melakukan Inovasi Akan Jadi Biasa Biasa Ini Penting Kalau Tadi Bahwa Kita Harus Fokus Ketalam Sumber Daya Manusia Orang Orang Indonesia Hebat Hebat Pintar Pintar Buktinya Kalau Disekolahkan Di Ruang Negeri Rata Rata Yang Luang Pintar Tapi Begitu Balik Ilang Lagi Saya Kasih Contoh Sederhana Orang Kita Cuka Buang Sampah Sembarangan Tidak Disiplin Ngadoyan Ngantri Tapi Begitu Dia Terbang Ke Singapura Dia Mau Ngantri Nggak Buang Sampah Sembarangan Disiplin Dan Sebagainya Sebaliknya Orang Singapura Yang Terkenal Disiplin Tahu Aturan Naik Ferry Satu Jam Ke Batang Buang Kelapuannya Jadi Orang Minum Beer Sembarangan Botol Dilepar Ngantri Nggak Mau Sampah Dibuang Sembarangan Kok Bisa Itu Terjadi Jawabannya Sederhana Di Singapura Hukum Berlaku Kaca Mata Hukum Tajam Saudara Buang Sampah Sembarangan Kena Denda Partir Sembarangan Kena Denda Ribuan Dolar Singapura Dan Sebagainya Di Batang Indonesia Nggak Ada Mata Hukum Mata Hukum Milih Milih Ya Kalau Rakyat Dia Kerjain Kalau Ilit Dia Tutup Mata Jadi Begitu Nggak ada Mata Hukum Yaudah Orang Singapura Pun Jadi Orang Indonesia Buang Sampah Sebarangan Nggak Mau Ngateri Dan Sebagainya Jadi Kalau Kita Mau Manju Memang Harus Adalah All of The World Jadi Negara Hukum Siapapun Apakah Tidak Perlu Melihat Kadang-kadang Saya sedih Kalau ada Berita teroris Pasti Dibilang Orang Pison Ada Berita Hoak Pasti Dibilang Orang Pison Saya Mohon Maaf Saya Nggak Terima Karena Harusnya Hukum Tidak Mempersorokan Itu Siapapun Yang Melakukan Kejahatan Melakukan Hoak Melakukan Apa Nggak Usah Ditanya Agamanya Nggak Usah Ditanya Sukunya Tidak Usah Ditanya Klas Sosialnya Tidak Proses Hari ini Ada perasaan Ketidakadilan Yang besar Karena Kalau Pasti Yang Hort Islam Ditangkap Yang Lain Taga Selama Puluhan Tahun Ikut Model Pembangunan Arab Bank Dunia Atau Bahasa Teknisnya Pembangunan Model Ekonomi Neoliberal Neoliberal Itu Pintu Masuk Daripada Neoliberal Semua Diserahkan Kepada Mekanisme Pasar Sehingga Yang Kuat Baik Asing Maupun Dalam Negeri Akhirnya Semakin Kuat Yang Lemah Semakin Lemah Undang Undang Dasar Kita Tidak Mau Sistem Yang Liberal Karena Pendiri Republik Kita Pung Hatta Kahrir Pada Waktu Mereka Kuliah Di Belanda Di Perancis Di Eropa Kuliah Pada Waktu Tahun 1930 Pada Saat Dunia Mengalami Depresi Ekonomi Dunia Benar-benar Anjur Mereka Melihat Dampak Negatif Dari Kapitalisme Dugal-dugalan Mereka Melihat Dampak Negatif Ekses Daripada Kapitalisme Yang Dugal-dugalan Itu sangat Bukal Itulah Ketika Mereka Menyusun Undang-Undang Dasar 45 Posisinya Itu Di Tengah Bukan Komunisme Bukan Kapitalisme Dugal-dugalan Tapi Republik Yang Negara Ikut Perperanan Menunjang Kesejahteraan Sayangnya Sampai Hari ini Makin Lama Kita Makin New Liberal Kalau Bapak Rektor Saya Baca Saya Saya Kritik Itu Selalu Yang New Liberal Karena Saya Tidak Percaya New Liberal Bisa Membuat New Bidang Negara Negara Yang Ikut Model Ini Tumbuh Ekonominya Maksimum Ya 6% Tidak Tidak Pernah Lebih Dari 10% Seperti Jepang Cina Korea Dan Sebagainya Karena Model Pembangunan New Liberal Ini Bersandar Kepada Utang Selama Utangnya Kecil Ya Lebih 6% Begitu Utangnya Besar Sekali Seperti Yang Dialong Oleh Argentina Pada Tahun 2000 Utangnya Harus Bayar Ngecil 80 Bilyar Dua Tidak Mampu Mereka Hari Ini Kita Sudah Lampu Kuning Karena Cicilan Kita Tahun Kini Sama Tahun Kemarin Total Kru Kupoknya Aja 840 Riliu Cicilan Pokok Amal Bunga Kita Antara Satu Setengah Dua Kali Dari Anggaran Infrastruktur Kita Bangga Infrastruktur Terbanyak Dibangun Tapi Dibandingkan Cicilan Pokok Dan Bunga Sebetulnya Itu Setengah Sepertinya Sehingga Kita Juga Bisa Maju Lebih Tinggi Lagi Kalau Ikut Model Gini Begitu Kita Maju Utangnya Tambah Masalah Pak Rektor Bapak Ibu Oktober 96 Rizal Ramwi Maktu itu Saya chairman Dari Kepunin Menerbitin Forecast Tentang Kepunin Indonesia Setotal Juara Kepunin Untuk Tahun 97 Kami Kami Katakan Bahwa Ekonomi Indonesia 97 Sangat Beresiko The Year Of Uncertainty Ada Awan Mendung Di Atas Ekonomi Indonesia Tidak Ada Analis Yang Setuju Dengan Kami Semua Membatas Dari Dalam Dua Negeri Kami Dipantah Oleh Terkeuangan Pada Waktu Sebetulnya Sederhana Kami Melihat Utang Indonesia Swasta Sudah Sangat Berbahaya Kedua Akun Deficit Negatif Dan Rupiah Mata Uangnya Overvalued Kami Dipantah Ramalan Kami Bahwa 97 Baka Krisis Itu Tidak Benar Kita Ramping Ngaco Satu-satunya Ekonomi Yang Bicara Begitu Bapak Ibu Teman-teman Mungkin Bujudnya 97 Indonesia Betul-betul Kena Topan Yang Besar Krisis Yang Besar Mengalahkan Thailand Krisis Itu Mulanya Di Thailand Kayak Orang Main Bilyar Bulannya Kena Thailand Kena Kita Kita Dianggap Fundamentalnya Paling Buat Di Asia Tenggara Justru Rontoknya Paling Besar Ekonominya Dari Rata-rata Tumuh 6% Unlock Minus 13% Dan Seterusnya Hari ini Kita harus Hati-hati Saya tidak Percaya Pendekatan Neon Yubel Akan Mampu Membawa Kita Keluar Dari Masalah Masalah Yang Kita Hadapi Senat Guru Besar Hati-hati Bisa Tidak Indonesia Lebih baik Tadi Saya Jelaskan Kenapa Kita Ketinggalan Dibandingkan Negara-negara Lain Asia Masalah Masalah Besar Dan Hebat Yang Ketiga Model Pembangunan Alabang dunia New Libra Yang kita Lakukan Sejak Awal Udah Baru Hanya Menghasilkan Ekonomi Yang Pas Pas Bukan Ekonomi Yang Dasar Apa Yang Kita Bisa Lakukan Jika Kita Ingin Melubah Pertama Mulai Tahun 2019 Sampai Tahun 2004 Kita Harus Bisa Ekonominya Tumbuh 10% Setiap Tahun Dua Kali Dari Jepang Bisa Jepang Hancur Dibom Oleh Setutup Tetapi Setelah Habis Perang Dunia Kedua Di Bawah Perdana Menteri Ikeda Jepang Tumbuh 12% Selama 20 Tahun Jadi Negara Maklul Macul Cina Setelah Bank Shopping Dan Zuroji Bisa Tumbuh 12% Selama 25 Tahun Sekarang Jadi Ekonomi Paling Bual Nomor Dua Yang saya Mau katakan Siapapun Yang ikut Model Bank Dunia Di Asia Dan di Afrika Hanya Bisa Tumbuh Maksimum 6% Yang ikut Model Asia Timur Ala Jepang Ala China Ala Korea Dan Rumah Dunia Kebetulan Kami punya Track Record Waktu Zaman Gus Dua Ekonomi Saya Masuk Minus 3% Dalam 21 Bulan Kita Naikkan 4,5% 7,5% Harusnya Kalau Ekonomi Tumbuh Hutang Nambah Tapi Pemerintahan Gus Dua Satu Satunya Pemerintahan Yang Mengurangi Hutan Minus 4,5% Miliard Karena Kami Tuker Hutan Dengan Hutan Dengan Pemerintah Jerman Mereka Ibu Terus Soal Global Warming Saya Ketemu Menteri Keuangan Jerman Pada Waktu Itu Jangan Ngomong Doang Kita Tuker Konservasi Hutan Dengan Pengurangan Hutan Istilah Teknisnya Death To Service Death To Nature Swap Mereka Setuju Akhirnya Kita Dapat Potongan Hutang Ratusan Juta Dollar Kalau Kami Lakukan Itu Nanti Tahun 2019 Kita Akan Bisa Kurangi Hutang Indonesia Minimal 10 Milyar Dolar Yang Yang Kedua Kami Tuker Hutang Bunga Mahal Dengan Bunga Murah Dengan Pemerintah Kuwait Menteri Keuangan Kuwait Bilang Saya Pak Ramli Tolong Dong Kami Selalu Dikritik Di DPR Kuwait Karena Ada Negara Yang Hutangnya Terus Menerus Kagak Beres Lama Sekali Bisa Nggak Tolong Dibayar Nanti Kita Kasih Lagi Utang Baru Dengan Bunga Murah Kami Lakukan Bayar Sekaligus Tiga Bulan Dia Kasih Utang Baru Dengan Bunga Lebih Murah Itu Sebetulnya Cuma Depth War Utang Mahal Diganti Dengan Utang Murah Dia Senang Terima Kasih Saya Gak Dikritik Lagi Di Pahalemen Kuwait Saya Mau Kasih Hadiah Dokter Amri What Do you Want Saya Bilang Bandung Setiap Asuk Bandung Macetnya Luar Biasa Bisa Kamu Tolong Bangun Flyover Pasopati Dibangun Gratis Ini Adalah Ini Adalah Contoh Tidak Cukup Hanya Jadi Good Boy Yang Bayar Utang On Time Utang Kita Hari Ini Sudah Tinggi Harus Ada Pendekatan Inovatif Pendekatan Kreatif Untuk Mengurangi Beban Tentang Indonesia Pakistan Waktu diminta Presiden George Bush Junior Untuk Memurangi Terorisme Dia katakan Presiden Bush We don't have The money We are Good country Yang miskin Banyak Kalau ada yang Miskin Pasti Sumber Ladang Tutorisme Kita Juga Tidak Punya Peralatan Militer Akhirnya Dapet 10 Milihan Dua Indonesia Belakangan Ini Nomor Satu Dalam Melawan Terorisme Kita Tidak Dapet Apa Tapi Misansinya Tidak Bisa Lagi Dalam Mengelola Hutan Hanya Prinsip Good Boy Bayar Apapun Yang Tergadih Kami Ingin Indonesia Yang Pergi Demokrasi Kami Ingin Indonesia Yang Persih Dekat Hasilnya Apa Hasilnya Adalah A Criminal Demokrasi Demokrasi Criminal 6 Tahun Yang Lalu Saya Menulis Di Jakarta Post Di Alaman 1 Bahwa Judulnya Indonesian Criminal Demokrasi Redaksinya Takut Diganti Indonesia Tintit Demokrasi Demokrasi Yang Ternoda Bagikan Film Di Sinetron Sintai Yang Ternoda Hari Ini Apa Buktinya Yang Kita Hasilkan Ini Demokrasi Criminal 300 Dari Bupati Dari Total 332 Bupati Di Penjara Setengah Dari Gubernur Di Penjara Ratusan Anggota DPRD DPR Di Penjara Jadi Bukan Soal Orang Per Orang Lagi Soal Sistem Karena Undang Undang Politik Kita Meminta Partai Politik Kita Ikut Model Sistem Politik Di Amerika Negara Super Kapitalis Yaitu Partai Politik Harus Nyari Uang Sendiri Di Amerika Tidak Ada Masalah Orang Kaya Yang Nyembang Banyak Usaannya Nyembang Banyak Di Indonesia Partai Politik Disumuh Nyari Uang Bagaimana Caranya Mereka Nyolong Di APBN Nyolong Di APBD Nyolong Di BUMN Demokrasi Kriminal Ini Tidak Akan Membawa Kemakmuran Kepada Karya Ini Kita Tidak Pernah Punya Wakil Kakyat Pemikin Yang Hebat Tidak Semuanya Ada 20 Bupati Wali Kota Yang Hebat Yang Tidak Main Tapi Ini Kita Harus Ubah Dari Demokrasi Kriminal Menjadi Demokrasi Yang Amanah Kami Akan Keluarkan Perlu Atau Capres Dimana Partai Politik Seluruhnya Dibiyahin Negara Kita Tinggalkan Model Amerika Kita Ikut Model Eropa Di Eropa Di Inggris Australia New Zealand Partai Politik Semuanya Dibiyahin Negara Perkiraan Kami Hanya Perlu Uang 40 Triliun Satu Tahun Hari Ini Pada Nyolong 75 Triliun 10 Persan Dikasih Partai 90 Persan Masuk Tantang Pribadi Saya Pernah Makan Siang Pertanyaan Menteri Belanda Dulu Saya Tanya Pak Pertanyaan Menteri Nambisin Berapa Duit Kamu Jadi Pertanyaan Jenis Apa Pertanyaan Gak Gak Masuk Itu Tepanya Ini Bilan Saya Gak Meluarkan Juit Semua Dibiyahin Negara Saya Cerita Kalau jadi Bupati Di Indonesia Oingga 10 Sampai 50 Milyar Gubernur Tergantung 50 Milyar Sampai 500 Milyar Presiden Diatas 1 Triliun DPR Kira-kira 2 Sampai 6 Milyar Dia Caget Luar biasa Dia Bilan Saya Pikir Tadinya Indonesia Miskim Kok Kayak Kalian Kalau Kita Lakukan Partai Politik Tidak Boleh Cari Uang Tugas Partai Politik Cari Kadernya Bagus Dari Universitas Dari Kayang Biasa Dari Pasang Trend Yang Amanah Yang Punya Leadership Indonesia Akan Kita Akan Dapatkan Pemimpin Pemimpin Yang Bagus Yang Amanah Yang Menyuarakan Kepentingan Rakyat Sehingga Demokrasi Yang Kita Hasilkan Berbeda Dengan Criminal Demokrasi Hanya Menghasilkan Ketayaan Kemakmuran Untuk Elit Tapi Demokrasi Ini Akan Membawa Kemakmuran Untuk Rakyat Biasa Demokrasi That Bring Prosperity Demokrasi That Bring Prosperity To All Kemakmuran Buat Semua Yang Ketiga Banyak Ketidakadilan Saudara Saudara Setelah 72 tahun Kemerdekaan Inilah Hasilnya Struktur Ekonomi Yang Atas Goas ini Gemuk Isinya 200 Penglombra Yang Memiliki 100% Sampai 200 150 BUMN Dengan 5-10 Anak Usaha Skala Menengah Pikis Kecil Sekali Di bawahnya Tebal Ada 60 Juta Makin Lama Makin Kaya Dulu Jaman Morder Baru Mereka Dikasi Kemudahan Fasilitas Yang Bawah Yang 60 Juta Kalau Kita Tanya Keuntungannya Hanya 3-5 Itu Karena Mereka Tidak Menggunakan Accounting Modern Begitu Menggunakan Accounting Modern Sewa Garasi Tempat Usaha Dihitung Biaya Sewanya Listrik Yang Dipakai Di Garasi Dihitung Biayanya Anak Keponakan Yang Kerja Itu Kebanyakan Benar Kalau Itu Dilakukan Kebanyakan Untuk Mereka Yang Mau Kalau Tidak Inilah Yang Menyebabkan Proses Pemiskinan Struktural Ini Struktur Yang Tidak Adil Tidak Bagus Untuk Demokrasi Karena Ini Makin Kaya Makin Miskin Ditambah Bumbu Suku Agama Indonesia Bisa Bisa Ini Yang Harus Kita Ubah Agar Supaya Strukturnya Piramida Seperti Di Jepang Seperti Di Korea Ada Perusahaan Besar-besar Jago Dunia Bukan Jago Kandang Ada Perusahaan Pertengah Banyak Sekali Karena Yang Yang Besar Perlu Mereka Untuk Spare Dan Komponen Ada Yang Kecil Yang Bagaimana Cara Menubahnya Satu Kredit Hari Ini Kredit 83% Di Kesini Semua 17% Dibagi Ke Bawah Nanti Tahun 2019 Secara Berpaham 5 Tahun Kita Akan Kewah Yang Di Atas Ini Cukup 50% Karena Mereka Karena Mereka Bisa Cari Uang Di Pasar Uang Membuat Obligasi Cari Uang Akan Terjadi Pendalaman Finansial Sisanya Kita Bagi Kebawah Kebayangkan Itu Dampaknya Karena Yang Bawah Ilan Yang Sesungguhnya Paling Banyak Duit Dan Macetnya Bisa Saya Ketua Tim Reformasi Bering Unit Desa Tahun 1982 Kita Benahin Itu Kita Ciptakan Buku Pedas Simpedas Bering Unit Desa Sehingga Hari Ini Kredit Pacet Bering Unit Desa Simpedas Hanya 0,3% Puluhan Yang Kedua Pajak Untuk Yang Kedua Kecil Ini Kita Hapuskan 0 Sampai Untungnya 5 Miliar Kenapa Yang Kecil Kemudian Kalau Untung Kapital Akumulasinya Akan Lebih Cepat Dia Lebih Tuan Karena Yang Di Atas Ini Walaupun Tarik Pajak Ke 25% Rata Rata Hanya Bayar 20% Bahkan Kurang Sisanya Nyongkok Pujar Berpajak Ini Aja Kita Benerin Bawah Kita Grafisin Yang Ketiga Apa Namanya Ini Tentu Ada Teknologi Dan Sebagainya Dan Lain Tapi Isensinya Kalau Ini Indonesia Begini Terus Inilah Sumber Ketidak Saudara-saudara Kelihatannya Ribet Banget Belum Bagaimana Polisi Terhadap Pertanian Industri Jadi Saya Ulangi Satu Yang Harus Kita Lakukan Genjoh Ekonomi Tunggu Di Atas 10% Selama 500 Yang Kedua Kita Hapuskan Ganti Sistem Demokrasi Kriminal Dengan Demokrasi Yang Amanat Caranya Tapi Politik Kita Biare Saudara-saudara Itulah Apa Yang Kita Bisa Lakukan Kalau Kita Ingin Mengubah Apakah Itu Bisa Terjadi Atau Tidak Tergantung Kita Semua Apakah Kita Ingin Berubah Saya Tanya Sama Wisada Wan Apakah Kita Ingin Berubah Bisakah Indonesia Menjadi Lebih Baik Karena Kalau Tunggu 10% Lapan Terjah Banyak Sudah Tunggu Tunggu Sudah Tunggu 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 Selamat Pagi Mari Kita Ubah Indonesia Wassalamualaikum Wabarakatuh Sampai Sampai Tunggu 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 Tunggun Pelab Apatuh Pertan Sven him Tunggu Sampai Tunggu Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.